Intro Untuk mencapai target supaya pengguna jasa penyeberangan lintasan Merak Bakaweni beralih menggunakan pembelian tiket secara online dari sistem top-up maka PT ASDP Merak menyediakan area untuk pembelian tiket secara online ini adalah salah satu upaya pihak operator pelabuhan untuk menghindari antrian di area pelabuhan Merak disamping juga sosialisasi dan edukasi untuk para pengguna jasa Adapun tempat yang menjadi area pembelian tiket secara online ada di dua titik terpantau titik lokasi pertama berada di rumah makan Mato Ai Jalan Cikwasa Atas yang jaraknya dari gerbang pintu tol Merak hanya berjarak 200 meter sedangkan titik kedua terpantau ada di SPBU Cikwasa Bawah Kelurahan Grem persis sebelah PT Mitsubishi berjarak 200 meter dari pintu gerbang tol Merak Kepala BBTD Wilayah Kerja Lapan Banten Nurhadi Unggulu Widodo saat ditemui Lugasnet Selasa 14 April 2020 di salah satu Baper John mengatakan bahwa ini bentuk upaya supaya target yang diharapkan pemerintah 1 Mei 2020 pelabuhan lintasan Merak Bakawini dan lintasan Banyuwangi Gilimanuk sudah 100% harus menggunakan pembelian tiket secara online menurut Nurhadi penggunaan tiket online saat ini jauh dari harapan maka dibuatlah Baper John tambahan 2 loket kita kan ditarget oleh pemerintah terlembangin dari Tepuk Cikapu Kementara dan menurutkan bahwa paling lambat 1 Mei semua penjualan tiket untuk pelabuhan penyebangan Merak Bakawini, Getapang, Janku, Manuk harus sudah 100% online di KT jadi sudah tidak melayani tiket busuk untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat cara pembelian online maka BDSDP membuka Baper John dibuat tempat ini di KTB ini satu dan di KTB asal satu untuk membantu mengedukasi mensosialisasikan bagaimana masyarakat membeli tiket secara online sebetulnya di zaman yang sudah modern seperti ini di semua sebuah virtual masyarakat sebetulnya pada umumnya tidak bisa langsung melakukan pemesanan melalui gadgetnya masing-masing tapi faktanya sampai dengan hari ini progres kita di lapangan untuk online tiketing masih jauh di bawah target angka terakhir enggak sampai 50% ya Pak ya 50% ini salah satu upaya Pak ya salah satu upaya supaya menyerahkan kami mohon bantuan ke semua media untuk bisa dapat mensosialisasikan bahwa kami per 1 Mei sudah tidak melayani busuk di pelabuhan sementara itu General Manager ISDP Merak Asan Lesi menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan ISDP selaku operator pelabuhan jauh-jauh hari sudah dilakukan kepada pengguna jasa bahkan akhir tahun 2019 yang lalu supaya beralih menggunakan tiket online dan ini hanya tambahan dari sosialisasi yang selama ini ISDP sudah lakukan untuk apa namanya sosialisasi ini dari sebelum bulan Maret juga sudah ada sosialisasi bahkan 2019 juga sudah ada sosialisasi sampai dengan saat ini sosialisasi ini menambah untuk memperluas itu memasang apa namanya berkerjaan di luar daripada pelabuhan itu ada salah satu di selama makan apa namanya atau air atau air dan juga di SDU Keren nah ini artinya tujuannya supaya jangan ada terjadi gosur di pelabuhan karena kalau ada gosur di pelabuhan berarti terjadi antrian panjang nah tujuang pemerintah seperti itu supaya terkori daripada antrian pada saat angkutan lebaran maupun angkutan mata dan tempat pantauan langsung Lugasnet tampak terlihat fasilitas di area netral atau buffer zone area parkir yang luas dan ruangan loket yang cukup luas bahkan tersedia rumah makan yang bisa menjadi tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan para pengguna jasa demikian laporan Lugasnet Badia Sinaga terima kasih telah menonton!